Intro Halo, balik lagi bersama saya Adam Adesasmita di channel Youtube Ardisas Hari ini aku akan menjawab pertanyaan buat teman-teman yang ingin masuk ke industri game Salah satu pertanyaan yang cukup sering ditanyakan adalah Kalau mau jadi game developer, belajarnya apa? Kuliahnya di mana? Oke, ini pertanyaan bagus banget, aku suka banget Oke, jadi game itu adalah hiburan Jadi adalah sebuah seni Yang ditampilkan dalam medium digital Kombinasi antara seni dan digital Nah, bayangkan dari dua itu saja Oh, berarti seni Seni, kalau seni belajarnya apa? Belajar gambar, belajar melukis, belajar ilustrasi Oh, berarti kalau sekarang kuliahnya mungkin masuk seni rupa Atau DKV dan lain sebagainya Nah, dituangkan dalam medium digital Oke, digital Digital itu berarti butuh apa? Butuh programmer Programmer keluarnya di mana? Ya, teknik informatika atau di komputer Computer Science itu apa ya? Fasilkom ya, Fasilkom Jadi, sebenarnya bisa belajar dari situ Tapi, apakah hanya itu saja? Sebenarnya enggak juga Karena komponen game itu cukup luas ya Misalkan ada audio Kalau audio berarti teman-teman belajar di jurusan musik Bisa belajar di... Aku nggak tahu di mana lagi ya kalau musiknya Ya, di jurusan musik mungkin ya kalau ada Terus, next-nya adalah Elemen yang mungkin agak sulit dicari Kuliahnya di mana, yaitu menjadi game design Game design itu apa sih? Game design itu adalah Pekerjaan menentukan apa Challenge, apa rule, apa goal dari sebuah game Ya, nanti dia mendesain mekaniknya seperti apa Mengcombine mekaniknya sehingga menjadi sebuah gameplay Nah, itu Nggak tahu kuliahnya di mana ya Mungkin kalau di negeri ada jurusan game design Kalau di Indonesia mungkin belum ada gitu Jadi, sebenarnya Kalian kuliah di mana pun nggak masalah Yang penting Belajar Nah, terus apa lagi ya? Oh, narrative Narrative writer Menulis, menulis cerita gitu ya Kan udah mulai banyak nih game Indonesia yang ceritanya dalam Itu belajarnya di mana? Belajar nulis cerita di mana ya? Kayaknya jurusan apa ya? Saster Nggak tahu ya Tapi ya, basically Ya itu juga bisa dipelajari di manapun Nah, apa sih yang dipelajari? Nah, kalau misalkan kita ngomong dari artnya dulu deh Art itu berarti misalkan role-nya pengen jadi 2D artist Atau misalkan ilustrator ya Berarti dia menggambar Belajar menggambar Membangun bentuk ya Memwarnai Mengkombinasi warna Membuat karakter gitu-gitu Lalu misalkan yang game 3D Itu biasanya ada yang belajarnya modeling Modeling itu ngebikin model 3 dimensinya Kayak main tanah liat gitu ya Ngebentuk-bentukin gitu kan Kemudian nanti bikin teksturnya Bikin materialnya Kemudian kalau lagi masih di ranah art Ada yang animasi Animasi berarti Kalau yang 2D Belajar menggerakkan Spritenya Atau bikin frame-by-frame-nya Kalau yang 3D Mungkin dari rig-nya Rigging-nya dilakukan apa gitu kan Nah Terus Next mungkin kalau di programming Programming mungkin cukup simple ya Belajar coding gitu ya Cuma coding-nya juga macam-macam ya Ada yang coding di gameplay-nya Coding di back-end-nya Ada coding di engine-nya Jadi basically coding Tapi apa yang di coding itu bisa beda-beda Kalau game design Nah ini Belajar apanya ya Nah ini mungkin agak tricky Belajar game design itu Ada belajarin musikologinya Karena Harus cari tahu dopaminnya Dimana ditaruhnya Supaya gamenya seru gitu kan Harus belajar mungkin Naratifnya Harus belajar mekaniknya Naratif itu ya mungkin Membangun worldnya Seperti apa Supaya seru Supaya Menyatu Kohosif dengan gamenya Cara belajarnya Kayaknya sekarang Yang paling mudah dilakukan sendiri Adalah banyak-banyak main game Dan gak sekedar main Tapi dibedah Dipelajari Oh ini game ini startnya gimana Apa Rulenya apa aja Kondisi menangnya gimana Biasa kalau bahasa game designer Ada namanya core loop ya Core loopnya apa Dalam game ini yang dilakukan Misalnya Oh Mining Terus crafting Terus dijual Terus battle apa Muter kayak gitu Nah ini teman-teman Mempelajari hal itu Terus-terusan Untuk menjadi game designer yang bagus Jadi kalau game designer Kayaknya perbanyak library game Yang dibedah aja gitu kan Terus nextnya Kalau audio Musik ya mungkin dia Kalau composer Meng-create Background musik ya Belajar Ini challenge-nya musik di game Adalah karena Perubahan musik itu Bergantung dengan input dari player kan Dan perubahannya itu Harus mood transisinya That's why harus mikirin Tekniknya gimana Caranya kita lagi jalan Tiba-tiba Kita jalankan Karena yang berbahaya Dan musiknya berubah Tapi tetap nyambung gitu Nah itu Di composer Kemudian ada sound designer Yang biasanya bikin Sound effect Suara langkah kaki lah Suara monster lah Suara Jepreng 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 Apa pedang gitu kan Jadi ada di situ Kemudian apa lagi ya Banyak sebenarnya Kalau mau di benar detail-detail gitu Sebenarnya ada banyak banget Tapi ya Kalau mau ditanya Minimum untuk bikin game Butuh belajar apa ya Berarti pertama Belajar untuk At least Tau Mendesain game seperti apa Aturannya Mekaniknya Menangkalannya Seperti apa Kemudian bisa menuangkan itu Dalam medium digital Artinya dia bisa coding Dan lebih bagus lagi Kalau misalkan Bisa Ada orang yang Apa ya Bisa Membuat visualnya Lebih baik lagi Yaitu dengan Orang yang belakang Belakang dari Entah itu Illustrator Desain komunikasi visual Seni rupa Dan lain sebagainya Jadi itu Kalau mau bikin game Belajarnya dimana At least Skill-skill tersebut Yang teman-teman Minimum Butuhkan Oke Itu aja Silahkan teman-teman Kalau masih ada pertanyaan Yang mau ditanyakan Terkait dengan Masuk industri game Dan cara menjadi game developer Tinggalkan di kolom komentar Nanti aku akan jawab Kita ketemu di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax